Keempat petinju yang dikirim yakni Joko Saputra, Adi Satria, Altarizal, dan M. Shokani untuk kategori elit putra, kemudian Regi Saputra Tarizal di kelas kategori junior putra. Saat melepas para petinju, Dandim 0419 Tanjab, Letkol Arhari Sasono Utomo mengatakan keperangkatan tim pertina ini merupakan yang pertama kalinya untuk mengikuti kejuaraan Nasional Gubernur NTB Cup 4 tahun 2017. Keempat petinju ini nantinya akan berlagak di kejuaraan tiju Gubernur Cup NTB. Selain ajang Silaturahmi, juga menjadi tolak ukur. Dandim 0419 Tanjab berharap para atlet tinju ini menjunjung tinggi sportivitas dalam pertandingan. Diharapkan keempat petinju ini dapat meraih prestasi dan membawa nama Provinsi Jambi, khususnya Tanjab Barat ke tingkat nasional. Kita berkoditas dengan pertina, kita juga laporkan ke Dispora ya, jadi dapat hubungan juga dari Dispora, ini kita berangkatkan atlet bersama. Harapan kita untuk petina kita Pak? Harapan kita sebenarnya, harapan kita adalah yang terdekat ini, CorPROF ya, nanti bulan Maret nanti akan ada CorPROF, dan anak-anak juga sudah TC juga yang lain di sini. Ini, mudah-mudahan dengan adanya event ini, ini sebagai ajang untuk menimba ilmu mereka, mencoba uji-coba. Ada, karena ada satu orang di antara empat ini yang masih baru, belum ada pengalaman, jadi biar nanti dia punya pengalaman yang baik, akhirnya nanti biar pada saat CorPROF nanti dia bisa ujuk gigi lah. Sementara Ketua Sekaligus Pelatih Tinju, Leto Zul Garnen, mengatakan, keikusertaan keempat petinju ini diharapkan dapat menambah pengalaman mereka. Karena dua tahun belakangan ini, dirinya melihat peluang potensi tinju di Tanjab Barat cukup baik. Bahkan saat ini sudah ada 35 orang atlet tinju yang berlatih untuk menghadapi kejuaraan CorPROF. Atlet-atlet ini kurang lebih 3 bulan ya, 3 bulan sudah kita tisihkan. 3 bulan, walaupun secara aturan itu adalah 1 bulan ya. 1 bulan ya, 1 bulan secara aturan, tapi kita sudah jauh-jauh kita siapkan. Namun, mungkin di sini karena selama ini memang apa yang disampaikan oleh Komodat Kodim, bahwa pertindahan di Tanjab Barat itu lama pakung, jadi, boleh dikata, kita mau Kodim mencoba untuk mendobrak sekarang lah saatnya kita. Walaupun di akhir tahun, Alhamdulillah kita dapat undangan, dan kita mencoba untuk misalnya tampil bahwa pertindahan di Tanjab Barat ini yang disampaikan Dhanim adalah setara dengan hati-hati yang lain. Ari Yusuf, Teferi Jampi, melaporkan. Karena sekali lagi bahwa ini adalah hajar. Jangan lupa untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba.